Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para netizen dimanapun anda berada kembali lagi dengan saya Oge SOS pada kesempatan baik ini masih tetap dalam gelaran aja konten dari SOS Channel dan pada kesempatan baik ini para netizen disamping kanan dan kiri saya ini sudah ada 2 orang jawara 2 orang jagoan 2 orang preman yang biasa para netizen lihat di serial yang cukup luar biasa yaitu preman pensiun tepuk tangan dulu dong yang satu ini memang terawat kenapa terawat karena rambutnya jabrik yang ini memang plontos dan nama plontos karena beliau ini adalah ketua perbakir apa itu bagi mbak? persatuan batok kincel kan ditik di preman pensiun dan juga kan bohim ya oke jawara aja di preman pensiun nah pada kesempatan baik ini kita akan gobro-gobro karena kenapa saya mengunjungi dan berkunjung kepada kedua orang ini oke 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 ada oke kenapa ada lagi kenapa ada lagi oke harusnya di portal lupa oke saya ada hadir disini karena saya ingin apa belajar ya dengan para karena selain dari bintang film arti sinetron kedua rekan saya ini beliau ini juga adalah youtuber nih buat youtuber pemula ini wajib tahu karena dik-dik itu sudah eh bohim udah lumayan ya bohe beberapa waktu itu 35 ribu subrek ya iya tapi belum cair belum cair nah kita akan belajar nanti kenapa bohim belum cair dan yang satu lagi ini Kang 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 kalau yang oh nanti iklan dulu iklan dulu iklan dulu kalau Kang Didi itu sudah luar biasa sudah punya sudah silver ya youtube-nya sudah silver sudah 225 ribu subrek dan gajiannya sudah lumayan gede juga ya kalau Kang Didi karena sudah rutin hampir tiap bulan nih gajiannya Pak gajian cuman lagi menurun sekarang iya ada pelan demi oke kita akan tanya dulu pertama pengalaman ini kepada Kang bohim dulu kapan awal Kang bohim dibikin-bikin youtube? awal mula kan jaman sekarang lagi gandrung jadi youtuber-youtuber kayak gitu ya betul jadi Kang bawa menurang-urang sulaman jadi saya juga kata aduh teman-teman semuanya pada bikin youtube jadi kepengen nih kenapa kelas coba-coba kenapa saya enggak saya juga berpotensi saya kan ganteng gini pastinya youtube dong ganteng dilihat tuh dari tangkupan norahu pakai serotan terus saya lihat Tengogi banyak yang nyarangin juga kenapa gak bikin youtube teman-teman bikin saya berpikir oh iya juga ya kebetulan kan saya sekarang lagi enggak produksi kenapa enggak saya bikin youtube aja di milikan lah betul 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 tapi kan youtube mah mau produksi mau enggak justru kalau lagi produksi itu lebih lebih produktif jadi youtuber sebenarnya iya mestinya Kang bohim ini kan sangat luar biasa jadi kalau misalkan kita jadi apa youtuber itu udah bahannya udah 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 sangat luar biasa bahan untuk mungkin karena saya pemula juga ya mungkin konten berpengaruh juga ya betul betul katanya katanya kayak kata youtuber senior konsisten sama konten seperti itu kalau sekarang karena saya pemula asal-asalan aja kayak nge-vlog halo hari ini saya mumodol kayak gitu jadi asalan harusnya asal-asalan yang penting narik dulu sebenarnya apa calonnya di youtube jangan lupa jangan lupa bohim official di like di comment share bohim official tapi pin sudah dapat kan tacaan gak maksud pin 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 udah ada cuman gajiannya yang memang belum belum tapi ditabung nyantai aja kalau jadi youtuber itu nyantai aja seperti saya dulu kan ratuk dulu jantung ratuk dulu dan tegan kaget gak dapet uang gak gajian gak tapi ternyata alhamdulillah nah kalau sudah gitu nanti nanti kang bohim juga akan terpacu dan untuk semangat betul gak betul seperti kata hanya ini kang dik dik youtuber yang sudah lumayan malam melintang awal mulai nih bikin youtube kapan akun saya yang dik dik channel itu dibikin 2016 2016 bikin channelnya bikin channelnya di isinya itu kapan dari itu dari waktu itu udah diisi cuman waktu itu kan saya belum belum asal asal masuk aja waktu itu udah kan waktu aturan dulu mah gak ada syarat kayak sekarang tuh 4000 jam 1000 subscriber langsung mau netes waktu itu cuman pas waktu 2016 tuh saya di blog alhamdulillah sama youtube di blog 2 tahun tapi di blog kenapa alhamdulillah maksudnya gimana jadi kan jadi pelajaran harus bersyukur jadi pelajaran alhamdulillah jadi kalau karena di blog jadi lebih berhati-hati dalam ternyata itu penjawabnya dari konten-konten kita yang berada ada musik-musik yang ngait ke orang-orang lain betul-betul jadi mau netes waktu itu saya tidak tip waktu aktif lagi tahun 2019 2019 2 tahun ini 2 tahun berjalan sekarang kan 2020 akhir setahun lebih setahun lebih udah berapa kali gajian gajian baru 6 kalian 6 kali ya oke 6 kali tapi itu enggak enggak diambil tiap bulan diambil diambil karena ketika saya naik itu ketika kemarin pandemi yang pertama itu kedua waktu PP4 saya tidak main dari situ sampai naik dari Rp40.000 sampai ke Rp100.000 sampai sekarang Rp200.000 itu dari situ dari situ nah ketika saya di rumah saja nah menunggu gajian itu saya banyak hutang tuh hutang banyak terus kadang-kadang mobil banyak bayarin ada daksi di rumah tuh pompa air mati listrik nah segala macem aja ya segala macem nah jadi ketika itu rezekinya tapi rezekinya dari Youtube jadi terima kasih kirim lagi Alhamdulillah terima kasih terima tapi masalahnya Kang Uji jadi udah pencerahan beberapa kali di konten-kontennya banyak saya kita diperhatin nah makanya itu kalau misalnya punya Youtube itu jangan sampai ngak hutang karena kemarin pun Alhamdulillah tuh buat bayarin di home kartu halo listrik dan akhirnya bisa malahan cuma kebagian 200 ribu nah itu nggak begitu sebenarnya ya cuman memang konteknya di masa pandemik ini ekonomi tidak stabil siapapun bukan hanya Kang Bowie bukan hanya Ridik kita semua semua mau pedagang, pengusaha, pengusaha, pekerja itu semua sama oh tunggu Kang Uji aja oh iya 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 ma listrik udah nyala nggak nggak hutang lagi masuk ke tetangga ok hahahaha dan Youtuber sampai ke lagi itu ya Youtuber asli ngelutang dulu ke tetangga sama hahaha nah ini maaf nih ya gaji terbesar gaji terbesar gaji terbesar itu gaji terbesar itu pas bulan kuasa itu bulan kuasa itu kemarin ya sampai berapa itu itu sampai 15 juta 15 juta itu oh lumayan yang gede tapi anehnya nih anehnya ketika waktu itu duit 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 dari youtube habis barang-barang juga habis barang-barang juga habis ya saya kalau boleh jujur nih ini mah jujur ya hahaha selama pandemik nih yang saya jual sound card keyboard control terus nah nih teteh yang buat wakaraga teh yang jalan-jalan yang buat lari yang buat lari itu ngejualnya kan nah itu ngejualnya kan nah itu ngejual 25 juta barang saya habis semuanya jualin hahaha tapi gak apa-apa ya demi berjuang ya tapi kan kita harus semangat terus positif tinggi nah itu kalau kan jadi memang gang didik selama ini gigi dan tahu mulai konsen bahwa konten itu harus konsisten dengan satu konten itu kapan saya sering nonton youtube yang lain juga orang lain ketika saya pernah nonton youtube ketika ada nih dia itu konten apa yang namanya tuh dia ke webseries di webseriesnya dia naik wait wait sehari berapa sampai satu juta lebih pas dia nge-uploadin lagu jelek dari situ saya ngambil kesimpulan youtube itu harus benar-benar konsisten jadi kalau misalnya beda warna beda warna karakter sih jangan dinilirin SOS channel hahaha iya ini ilmu nih ini ilmu nih buat para youtuber nih jadi kalau misalnya webseries sebenarnya jalan itu jangan kabitaku yang lain jangan sampai wah itu bagus nih saya kapar-kapar bagus lagu apa yang dilaku itu dijamin gak bakalan bagus konsen aja di webseries kalau lagu, lagu terus gitu aja nah sebenarnya para netizen Kang Woyim juga sebenarnya mestinya harus sudah gaji tapi apa kendalanya sebenarnya Kang Woyim sampai tidak dapat pensairan dari youtube ya soalnya kan itu itu sudah hampir sudah hampir jutaan loh iya iya itu kenapa awalnya itu mungkin kebetulan youtube channel saya gak dikelola sama sendiri kita punya tim saya kontrak sama temen-temen di luar sana mungkin komunikasi kurang lancar juga karena saya banyak kegiatan mereka juga banyak kegiatan tapi katanya udah tenang aja yang penting ma itu masuk arkening saya aman itu yang penting ma kita terus berkarya aja kita jangan putus asa meskipun belum pencairan kayak dikrip sampai 15 juta tapi tetap berkarya semangat banyak bener waktu di cafe dulu juga ketika dia akunnya dipegang sama siapa ternyata itu udah monetes lah udah saya lihat ini kenapa gak dimonetesin baru saya nih tinggal klik tinggal klik itu udah banyak waktu itu udah banyak kalau di lupa mungkin belum paham bisa 100 juta itu kalau di cairin gak di 1 hampir setengah miliar 200 jutaan cuma itu dia karena dia merasa gak perlu uang itu ini kebetulan aku lagi banyak uang waktu itu luar biasa saya saksinya itu gak diaktifin saya yang gak diaktifin monetesnya waktu itu kalau misalkan pada saat itu sebelumnya itu ngomong sama dikti karena dikti itu lagi ngejual-jual barang waktu itu itu bisa jadi penolong orang loh dan ternyata dengan bohim itu memang ada apa trouble di alamat 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 salah satunya termasuk ke alamat pembayaran yang ketujuh jadi kendalanya saya kan boleh dikatakan gap tech makanya saya percaya sama teman-teman jadi beberapa ganti admin mungkin yang tadi saya bilang kurang komunikasi tapi kayaknya udah pandangan udah aman udah mudahan aja kedepannya ya bisa lancar ya dan sebenarnya tidak harus kita yang yang cerdas dalam masalah apa berbicara IT yang berbicara masalah mensos yang memilih bukan cuman ini aja mungkin temen-temen yang 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 ngelola akunya itu memang kurang paham juga itu kurang paham juga dengan aturan dan permainan YouTube sendiri gitu oke para nanti jenis seperti itulah yang gila sebuah para youtuber semangat selalu karena apa sebenarnya di YouTube itu sebagai youtuber itu tidak ada dia orang ngetop tidak 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 ada dia itu orang yang populer pejabat ya kalau yang namanya youtuber sudah menjadi miliknya dan gitu seorang youtuber itu anak kecil juga itu bisa menghasilkan uang ratusan juta gitu dan saya juga sudah berapa tahun ini ya baru merasakan sekarang-sekarang ini yang kontesan semangat Oh iya Pak jadi saya sekarang mencoba untuk menggali mendulang emas ya mendulang emas dan saya sengaja ini saya pecut bohim biar saya boleh juga semangat ya jadi saya tunjukin pencairan dari YouTube ya kalau kalau boleh tahu Kang Ogi kalau pencairan itu per bulan sebulan sekali sebulan sekali jadi biasanya dari mulai tanggal 21 sampai 26 Oh jadi pencairan itu diantara tanggal 21 sampai 26 nanya ke sini kalau masalah itu nanti tanggal 1 sampai 26 nanti saya sering sering main ke rumah ya oh boleh 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 ya nanti saya siapin golok sama kawan-kawan buat apa aja Pak? buat apa aja Pak? saya tamu yang datang jadagorin siapa-siapa orang ada kain cairan kan gitu ya oke para netizen mungkin itu pengalaman dari teman-teman ya beliau seorang aktor pemain film artis dan juga pemain sinetron tetapi beliau juga merangkap juga sebagai youtuber walaupun youtuber pemula tapi ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi suatu inspirasi dan pelajaran buat para netizen semua ini terutama para youtuber pemula terima kasih sudah selesai di SOS Channel Kang Diktik terima kasih Kang Diktik sama-sama kawan-kawan saya nyoceng waktunya sebentar Kang Bohim juga ya di tengah kesibukannya ya Kang Bohim ini sekarang sudah lumayan ganteng, gagah ya saya silah lingsig lah kalau kata orang Sunda ya karena karena video ini sudah membiasakan diri berwuduk berwuduk ya dan juga mendekatkan diri kepada Allah sebarang wa ta'ala ya terima kasih sehat selalu Kang Bohim amin, terima kasih ya dan terima kasih para netizen sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan masih tetap di SOS Channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SAMBORADU Sampai jumpa di SOS Channel Terima kasih.